Apa itu otomasi? Secara singkat, otomasi memiliki arti proses yang dapat berjalan sendiri tanpa perlu ada campur tangan manusia pada prosesnya. Jadi otomasi ini bisa juga direpresentasikan sebagai penciptaan atau penerapan teknologi untuk memproduksi dan mengirimkan barang maupun jasa dengan intervensi yang minimal dari manusia. Penerapan teknologi, teknik, dan proses otomasi akan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Otomasi ini juga digunakan di sejumlah bidang seperti manufaktur, transportasi, utilitas, operasi, termasuk juga dalam bidang informasi dan teknologi. Ini berikut beberapa contoh tools automation dalam bidang IT. Yang pertama ada GitHub, saya akan jelaskan secara singkat. Pertama ada GitHub yaitu tools yang dapat mengunji coba suatu coding dari aplikasi secara rutin ataupun memperbaiki bug hingga melacak dan menyimpan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kode suatu aplikasi secara otomatis. Kemudian yang kedua ada Jenkins, Jenkins ini adalah sebuah software development tools untuk membantu dalam melakukan otomatisasi terhadap testing atau uji coba otomatis suatu aplikasi maupun software yang sedang dikembangkan. Kemudian yang ketiga ada Puppet, Puppet ini mirip seperti Ansible, hanya saja dia memiliki mekanisme pool atau menarik. Jadi komputer klien akan melakukan pengecekan konfigurasi terlebih dahulu kepada node server. Apabila ada perubahan, maka host klien akan menarik informasi konfigurasi yang ada pada node server dan menerapkan konfigurasi tersebut. Karena hal itu, maka setiap server maupun klien harus dilengkapi atau dinisalkan dengan service agent terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!